Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menurun sejak 2013. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, ISEI, Darmin Nasution memaparkan hasil analisa fluktuasi ekonomi itu dalam forum diskusi bertema Menjawab Tantangan Ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo yang hadir sebagai pembicara dalam forum itu menjelaskan beberapa solusi untuk menaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lesu. Bahwa kita sekarang benar-benar tidak bisa menunda lagi untuk melakukan reformasi perekonomian secara fundamental. Perumbakan ekonomi yang harus dijalankan pemerintah saat ini harus mendalam dan harus menyeluruh. Meskipun sakit, meskipun pahit, kita tidak boleh lagi menunda. Tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Sekali lagi, tidak ada kemajuan tanpa pengorbanan. Kabar perombakan Menteri Sektor Perekonomian memang telah santer terdengar sejak Presiden Joko Widodo akan mengumumkan rencana resafel kabinet pasca Hari Raya Idul Fitri. Menteri Koordinator Perekonomian Sofian Jalil termasuk dalam sinyal Menteri yang akan diresafel. Ketua Iseh Darmin Asyutian muncul dalam hasil tim seleksi Menteri Detikom untuk menjadi calon Menko Perekonomian baru.